Saya ingat waktu Gus Dur bilang bahwa kalau Cap Gome boleh ada barongsai, segala apa itu, kita yang dulu dilarang. Dan banyak orang bilang, oh pasti nanti ada huar-huara, pasti ada pendorokan dan sebagainya. Ternyata nggak ada. Malahan orang yang main barongsai, sebagian besar justru bukan orang Cionghoa. Ada orang Madura segala apa itu, yang happy, lari lompat-lompat kiri-kanan. Kenapa tidak ada reaksi yang demikian? Tidak ada reaksi yang negatif. Sama teman saya, dijelaskan bahwa, ya kamu nggak tinggal di Indonesia. Kamu harus melihat bahwa mulai akhir tahun 80-an, mulai banyak sekali film-film dari Singapura, terus ada reklama dari Hong Kong, dari tarian-tarian tradisional di seluruh dia, film-film turis dan sebagainya. Sehingga anak-anak muda melihat itu barongsai dan sebagainya, merasa ini seperti show turis. Jadi nggak ada arti lebih dari itu. Jadi bisa dinikmati. Artinya itu peranan positif dari TV. Karena itu bisa dilihat setiap hari, bukan sesuatu yang emosional, sekali setahun, segala apa. Itu ada sepanjang hari begitu. Kalau buka internet, orang lihat, nggak apa-apa. Jadi, barongsai dan sebagainya, yang dulu itu berat dengan segala macam signifikasi, lama-lama ya. Jadi, ya itu-itu saja. Jadi nggak penting. Yang kedua, saya perhatikan apa yang terjadi di Indonesia setelah Mei 1998. Yang menarik begini, ada banyak kekerasan di Indonesia menjelang dan setelah pemilu yang pertama, kan. Tapi, kekerasan terhadap orang Tionghoa tidak ada. Jadi, di Maluku, saling membantai. Dayak sama Madura, segala apa itu, ada tawuran di mana-mana. Tapi, targetnya bukan orang Tionghoa. Dan sampai sekarang. Jadi, timbul satu pemikiran yang agak aneh. Artinya, masyarakat Tionghoa itu terlalu kecil dan terlalu terpencar di seluruh Indonesia. Jadi, basis menjadi, menjadi basis dari politik lokal. Itu mungkin hanya bisa di Singkawa. Jadi, orang Tionghoa tidak perlu ditakuti oleh saingan di Sunda, di Maluku, di mana itu selalu akan menjadi minoritas. Yang menurut, yang kelompok yang besar, umpamanya, ya Bima sama Sumbawa atau ini. Ini akan mati-matian, saingan. Jadi, demokrasi, atau demokrasi variasi Indonesia, justru membantu orang Tionghoa. Karena mereka bisa menjadi penyokong, memberi duit, tapi mereka bukan musuh dari masing-masing partai. Yang musuhnya, ya, suku lain di sana-sini. Sedangkan ketika ada kediktoran seperti Harto, di mana segala macam konflik antar etnik di stop ratus persen agama juga sedapat mungkin. Ya, jalan keluar untuk frustrasi masyarakat. Cuma satu. Yaitu huru-hara anti Tionghoa yang terjadi pada tahun 1980 di Jawa Tengah yang bikin suatu kaget. Dan itu salah satu sebabnya Alipotopo jatuh. Karena ini huru-hara diluar kontrolnya Harto. Itu kawan saya, si Su Hoki, yang betul-betul ingin keluar dari dunia yang begitu. Dia pernah bilang sama saya, kalau tinggal di dalam tempurung masyarakat peranakan di Indonesia sekarang ini, itu rasanya itu kesumpetnya bukan main. Itu putar-putar, putar-putar selalu dengan masalah yang sama. Tidak bisa melepaskan diri. Saya ingin keluar dari ini. Jadi buat saya itu, menjadi Tionghoa, keturunan Tionghoa, itu tidak penting. Saya mau menjadi orang Indonesia. Tapi sikap seperti itu, tidak banyak yang begitu. Karena itu berarti harus menghadapi tradisi dan ambil sikap terhadap tradisi. Sikap terhadap Konghucu, sikap terhadap ini, ini, ini. Sikap terhadap orang tua, dan sebagainya. Dan biarpun orang merasa diri kiri, toh melepaskan diri dari... Kadang-kadang saya ingat ada kartun belakangan ini, salah satu koran saya lupa di mana, mungkin di Malaysia. Itu bukan kartun. Ya, kartun biasa. Ada tiga potong, tiga gambar. Dan yang pertama, kita akan lihat satu temburung dengan mukab si kodok kecil. Kita diangkat sedikit, tepinya, temburung. Dan si kodok melihat ke luar, oh begitu. Lucu-lucu. Yang kedua, si kodok ini sudah membuka temburungnya. Dan melihat langit dan segala macam. Dan kaget. Tapi itu yang ketiga, yang paling lucu itu. Kita lihat, temburung sudah kembali lagi. Dan mukanya enggak, enggak nampak. Jadi dia melihat ini semua. Mana temburanku? Kembali lagi dalam temburungnya, happy dengan dunia kecilnya sendiri. Dan ini memang sering terjadi. Jadi shock menghadapi dunia yang sangat luas, sangat besar. Itu enggak tertahan. Kadang-kadang di kalangan orang Jumlah, ada sikap demikian. Lebih baik karena temburung daripada yang besar dan tidak pasti di luar temburung itu. Ini bukan masalah orang Jumlah saja. Ini politis, politik identiti pada umumnya. Seperti kodok yang lebih happy di bawah temburungnya daripada di luarnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.